Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Albah Jah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Buya, ketika anak itu lahirnya, maksudnya kalau dihitung dengan hari pernikahan orang tuanya itu, waktunya itu seakan-akan dia sudah terlahir sebelum, sudah hamil sebelumnya gitu. Artinya apa yang harus dilakukan orang tua untuk menutup aib, dan juga apakah anak perlu bertanya kepada orang tua jika ada kasus seperti itu? Anak tidak perlu bertanya kepada orang tua. Karena bertanya itu menuduh. Selagi tidak diceritakan, sudah. Ada seorang anak curiga kepada ibu undan, jangan saya, ibu saya zina bawa zina. Akhirnya dia kena was-was juga, pikiran, jangan-jangan terus. Tidak, tidak. Kok seolah anda kurang anjar? Tidak usah bertanya kepada orang tuanya. Sampai dia mengatakan, saya itu anak sah atau tidak dengan bapaknya. Kan kurang anjar banget ngomong-ngomong gitu. Tidak perlu bertanya demikian. Lalu bagaimana menanamkan keyakinan, ah kalau tidak dia itu benar-benar anak sah gitu, Buya, maksudnya bukan dari perzinahan, di saat dia melihat kenyataan yang seperti itu, Buya. Maksudnya kan tanggal lahirnya, tanggal lahir dengan ini tuh selisihnya. Kalau masalah kelahiran sekarang, sekarang banyak kita nikahkan anak, surat nikahnya dalam setelah satu tahun, enam bulan, tidak langsung selesai, jangan seuntuan sama orang tua dong. Pernah ada seuntuan datang pada kami, Buya, ternyata kelahiran saya dengan surat pernikahan ibu saya kok hanya empat bulan. Mula surat nikah tidak sehari. Ada yang satu tahun baru selesai. Ada yang tiga bulan, dan sebagainya karena surat randon nikahnya belum meres. Sudah kernih, karena nikah siri semuanya. Bahkan ada yang lahir belum ada surat, surat nikah ada. Itu aja kan sehari-hari sama orang tua itu. Adalah perasaan-perasaan itu. Dia pengen syari, pengen ini, pengen itu, tapi dia sudah tidak mengerti. Kemungkinan-kemungkinan masih mungkin. Tidak usah kita gampang merasa tidak buruk, apalagi dengan orang tua. Bahkan ada orang yang saat ini menikah, dan kita tahu surat nikah ini belum jadi. Jadi. Sampai jumpa.